Pemirsa warga penyintas erupsi Gunung Api Ruang hingga saat ini diimbau untuk tidak mudah mempercayai adanya informasi bohong atau hoax terkait bencana susulan besar yang akan terjadi. Aktivitas Gunung Api Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara secara visual masih tinggi dengan munculnya erupsi skala kecil dan hembusan yang mencapai ketinggian 500 meter. Namun warga kecamatan Tagulandang mendapatkan informasi hoax dari media sosial tentang adanya bencana susulan besar yang akan terjadi di Pulau Tagulandang hingga meresahkan warga setempat. Hal itu menjadi salah satu penyebab berbondong-bondongnya warga meninggalkan Pulau Tagulandang. Hal ini diungkapkan oleh Danlanal Tahuna, led pelaut Suriari Murianto, usai mengunjungi pos pemantau badan geologi di Desa Tulusan, Kecamatan Tagulandang, Induk. Sejauh ini sudah lebih dari 4.000 warga yang keluar dari Pulau Tagulandang karena takut dengan adanya isu tsunami yang akan terjadi pada 5 Mei. Kurang dari 10, tapi begitu satu hari sebelumnya sudah naik. Asiun seismik di Pulau Ruang. Ini yang memastikan adanya isu yang tanggal 5 Mei akan terjadi tsunami. Kami memastikan itu ternyata tidak ada. Dan namanya bencana, tidak ada manusia yang bisa memprediksi. Kami mengimbau kepada masyarakat, jangan percaya dengan isu-isu yang ada. Tapi tetap pas pada, apa yang sudah kami lakukan yaitu mengevaposi masyarakat ke tempat yang amat. Sebelumnya, gumpalan asap tipis berwarna putih kelabu masih tampak membumbung setinggi 200 meter dari kawah Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Meskipun aktivitasnya terbilang landai, namun PVMBG masih menyatakan status awas level 4 bagi gunung api bertipe strato tersebut. PVMBG mencatat, sejak Jumat pagi telah terjadi 5 kali gempa vulkanik dangkal, 1 kali gempa vulkanik dalam, gempa tektonik jauh sebanyak 2 kali, dan tidak ada aktivitas erupsi dari Gunung Ruang. PVMBG tetap menghimbau penduduk di sekitar Gunung Ruang untuk tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Sedangkan penduduk yang bermukim di wilayah Pulau Tagulandang dan masuk dalam radius 6 km agar segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.